Saya banggakan pada kesempatan yang bersejarah ini dengan memohon Rito Allah SWT dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak-Ibu, anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan para tokoh bangsa, terutama dari seluruh rakyat Indonesia. Dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita. Kabar pembangunan ibu kota baru seolah tenggelam oleh COVID-19 yang melanda tanah air dan dunia internasional. Pemerintah mencurahkan seluruh perhatiannya untuk penanganan COVID-19 agar ekonomi Indonesia pulih kembali. Namun demikian, megaproyek ini tidak akan berhenti begitu saja. Pemerintah masih menyusun master plan ibu kota baru meskipun lajunya tidak secepat sebelum pandemi menyerang. Sebelumnya pemerintah menetapkan pembangunan ibu kota baru dalam tiga tahap. Yakni pada tahap pertama dimulai tahun 2021-2024. Lalu tahap kedua dimulai pada tahun 2025-2029. Dan tahap ketiga dimulai pada tahun 2030-2045. Pada tahap awal beberapa pembangunan yang akan dilakukan adalah istana presiden, kantor lembaga negara, taman budaya, dan kebun raya. Setelah tahap ini selesai, pemerintah akan memindahkan ibu kota baru Indonesia. Tahap kedua, pemerintah akan melanjutkan pembangunan berupa perumahan untuk pegawai negeri sipil, TNI, dan Polri. Lalu fasilitas pendidikan dan kesehatan, industri teknologi, perguruan tinggi, pusat perbelanjaan, dan museu. Kemudian tentunya fasilitas penunjang lainnya, dan terutama membangun pangkalan militer, baik darat, laut, dan udara di daerah sekitar ibu kota baru Indonesia. Tahap ketiga pembangunan yang akan dilakukan seperti taman nasional, konservasi orangutan, klaster pemukiman PNS, dan wilayah pengimbangan terkait dengan wilayah provinsi sekitarnya. Kota ini akan rampung dalam waktu jangka panjang, dan akan menjadi kota yang cukup besar dengan populasi mencapai 1,5 juta orang. Tentu pendekatannya atau bentuk kota-kota masa depan, ya ada sebagai Forest City, kemudian Smart City, dan seterusnya, dan saya kira sudah berulang telah saya sampaikan. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Palabaran Perencanaan Pembangunan Nasional atau Menteri PPN Mbak Penas Suhar Soman Warpa mengatakan, pemerintah saat ini masih tetap menaruh perhatian pada proyek Ibu Kota Negara atau Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur. Ibu Kota Negara masih proyek yang sifatnya standby, kata Suhar Soman dalam kompresi persnota keuangan dan RUU APBN 2021 Jumat 14 Agustus 2020. Berikut ini beberapa perkembangan atau progres pembangunan infrastruktur penunjang Ibu Kota Baru. Mulai dari proyek bandara, jalan, transportasi jembatan, dan dukungan listrik. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan tekan tombol notifikasinya untuk mendapatkan video terbaru kami. Rencana Pembangunan Tiga Ruas Akses Ke Ibu Kota Negara Perjalanan yang menghubungkan kota Balikpapan dan Semarinda di Kalimantan Timur kini tidak lagi harus berlama-lama. Sebelumnya memang hanya ada satu jalur jalan yang memuat dua kendaraan yang menghubungkan dua kota itu. Tapi kini pemerintah sudah meresmikan jalan tol Balikpapan, Semarinda. Tol ini terdiri dari lima seksi. Ilum lama ini Presiden Jokowi meresmikan seksi dua, tiga, dan empat sepanjang 58,7 km. Dengan peresmian ini maka sah sudah Ibu Kota Negara baru Indonesia memiliki jalan tol bebas hambatan yang pertama. Peran jalan tol yang terdiri dari lima seksi dengan total panjang 99,35 km ini dinilai sangat strategis. Hal ini sejalan dengan program besar pembangunan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur. Menurut Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Danang Parikesit ada tiga peran strategis yang disandang tol Balikpapan, Semarinda. Pertama, relasinya dengan Ibu Kota Negara tol ini merupakan cikal bakal dan bagian dari jaringan tol jalan di Kalimantan Timur yang terkoneksi dengan Ibu Kota Negara. Selain itu akan dibangun juga tiga akses jalan untuk menuju Penajam Pasir Utara sebagai Ibu Kota Negara yang baru. Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUP Penir Danes H. Sumbadilaga mengatakan pihaknya akan membangun tiga ruas baru menuju Ibu Kota Baru yang akan mengarah kebalik Papan, Kejamatan Samboja dan dari arah selatan. Tiga akses berupa jalan tol baru itu adalah Seksi Samboja Ibu Kota Negara, Seksi Karang Joang Ibu Kota Negara, dan ketiga tol trans Kalimantan Lintas Selatan. Ketiga akses ini diharapkan bisa meningkatkan konektivitas Ibu Kota Negara yang pada gelirannya akan meningkatkan daya tarik seluruh kawasan di Kalimantan Timur. Jembatan Pulau Balang Pembangunan Jembatan Pulau Balang yang menghubungkan Kabupaten Penajam Pasar Utara dengan Kota Balikpapan di Kalimantan Timur akhirnya telah tersambung pada 1 tanggal 31 Oktober malam. Ini merupakan segmen terakhir dari Pulau Balang yang statusnya sekarang sudah tersambung 100 persen. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR menargetkan proses pembangunan jembatan Pulau Balang akan clear dan selesai pada Februari tahun 2021 dan proyek jembatan ini menjadi salah satu penunjang Ibu Kota baru di Indonesia. Rencana Pembangunan Transportasi Dalam rapat kerja bersama Komisi 5 DPR RI bulan Juli lalu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebutkan Pembangunan dan Pengembangan Bandara Pranoto Samarinda masih tetap masuk ke dalam proyek prioritas Kementerian Perhubungan tahun 2021 Pengembangan bandara tersebut menelam biaya 113,96 miliar Lalu Kementerian Perhubungan juga memprioritaskan pembangunan dan pengembangan pelabuhan serta fasilitas pendukungnya dengan nilai 992,99 miliar Sebelumnya pada tahun 2019 Kementerian telah memiliki desain transportasi Ibu Kota baru Di tahap awal moda yang akan dikembangkan ia lebih kemudian pemerintah juga berencana mengadopsi konsep ART yang merupakan sistem angkutan masal berbasis Smart Mobility seperti di Cina Lalu pada Februari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan ada beberapa negara yang berminat investasi di proyek transportasi Kota baru yaitu Kura Selatan Jepang dan Cina Khusus bandara pembangunannya akan dikerjasamakan dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha Pembangunan Proyek Ketenagaan Listrikan PT PLN Persero berhasil memberikan tegangan pertama pada tiga proyek infrastruktur ketenagaan listrikan di Kalimantan Timur yakni Gardu Induk 150 KV Mbalut Gardu Induk 150 KV New Samarinda dan saluran udara tegangan tinggi 150 KV Mbalut New Samarinda Jalur transmisi saluran udara tegangan tinggi 150 KV Mbalut New Samarinda terdiri dari 45 tower dan terbentang sepanjang 28,4 km Terkuit dari Kabupaten Kutekar Negara hingga Kota Samarinda Infrastruktur Ketenagaan Listrikan ini nantinya akan menambah keandalan sistem interkoneksi Kalimantan khususnya pada sistem kelistrikan Mahaka Penguatan sistem ini dikarenakan adanya penambahan daya oleh pembangkit IPP yaitu PLTU Mbalut ekspansi 2 Kaltim dengan kapasitas 2x100 Megawatt Jelas General Manager PLN Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur Muhammad Ramadansyah PLN juga kini tengah membangun jaringan transmisi 150 kilopolt New Samarinda Sambera dengan 67 tower yang terbentang sepanjang 40 km sirkuit Demikian video tentang progres pembangunan infrastruktur ibu kota negara Indonesia di Kalimantan Timur Semoga informasi yang kami berikan bermanfaat dan jangan lupa like share sebanyak banyaknya Terima kasih Terima kasih Terima kasih